Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan masalah tadi, masalah Fadizon dengan Donald Trump Sudah ditangani oleh MKD atau Mbak Chris Dayanti Sekarang kita akan acak-acak lagi Untuk melihat topik apakah yang akan kita bahas Mohon maaf, ini pakai touchscreen soalnya Enak tuh, pas ya Pembatasan wakuncar atau wajib kunjung pacar Waktu ya, bukan wajib ya Waktu kunjung pacar Kita lihat terlebih dahulu Ini nih ya, di Purwakarta Dilarang pacaran lebih dari pukul 21 Yang melanggar akan dinikahkan Saya mau tanya dulu sama Kon Cita Sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu Boleh silahkan Saya mewakili komunitas Cewek asik, baik, enerjik, impian orang tuamu Kalau disingkat cabai impor Agak gak enak singkatannya tapi gak apa-apa Kita tahu dalam bahasa Inggrisnya disebut Cili-cilian Ya kalau cili-cilian, cabai-cabai Sebelahnya Kon Cita dong Pak Oh, jaketnya udah merah sih ya, Mak Dulu mantan cabai-cabai Pak, zamannya dendles Yang mana, yang mana Ini kacamata Oh ini jengkol-jengkolan Jadi kalau ditanya Sebenarnya pro dan kontra Mungkin kali ini aku lebih ke kontra kali ya Karena gini loh Ada tiga alasan sebenarnya Kenapa aku gak setuju Sama peraturan ini Dengan senang hati sebenarnya Bapak Dedy Mulyadi juga sudah memberikan peraturan Dengan niatan yang baik Pastilah ya Untuk kemajuan Purwakarta juga Untuk perkembangan remaja di sana Tapi gini loh Satu Pernikahan itu kan hubungannya dengan tanggung jawab Kesiapan dari orang yang akan menikah ini Kalau mereka baru pacaran seminggu, dua minggu Udah kege pacaran di atas jam 9 malam Terus disuruh nikah Udah siap apa belum? Nanti kan kalau gak Tingkat perceraian di Indonesia itu bisa bertambah lagi gitu Maksudnya Kesiapan dari anak-anak ABG ini Yang nantinya akan dipertanyakan Mereka siap atau enggak Kalau saya Tiba-tiba ke sana Terus ditodong nikah Belum tentu saya siap Ambil siapa kesonanya? Gak tau sih Gak punya pacar juga Kali-kali Kali-kali ini dari teman-teman mahasiswa Ada yang jomblo Bisa calling-kali abis ini Bisa calling-kali abis ini Amam Teman-teman mahasiswa Teman-teman mahasiswa Meng ini lihat Yang diomongin masalah jomblo bukan jompo Jomblo kedengeran Tadi alasan pertama Alasan keduanya adalah Karena hubungan dari kesiapan pernikahan itu kan Perizinan orang tua Ya kan? Kalau dua orang ini pacarannya diem-diem Tanpa sepengetahuan orang tua Terus tiba-tiba mereka ke gap Dan harus menikah orang tuanya gak setuju Gimana? Restu orang tua itu kan doa untuk masa depan anak juga Ya kan? Bener gak? Coba yang disini udah berumur Coba Pak Jarwo gimana setuju gak? Dengan perizinan orang tua Cucunya begitu setuju gak? Kalau tiba-tiba misalnya punya anak Punya cucu Dipaksa untuk menikah karena peraturan negara Tapi sebenarnya gak serak sama calonnya gimana? Setuju gak? Ya gak setuju lah Nah ini Pasti gak setuju kan Kalau misalnya tiba-tiba disuruh menikah gitu aja Mungkin pacarannya backstreet Orang tuanya gak pernah kenal selama ini Atau mungkin kenal Tapi ada perbedaan agama Perbedaan suku Yang masih jadi benturan di Indonesia Kan sulit juga Ini kan dilarang Dan pasti akan ada razia terus-terusan dari pihak kepolisian Nah ngerinya Ini nanti ABG-ABG ini Karena takut tertangkap razia Mereka malah pacaran di tempat tertutup Pacaran di tempat gelap Yang pasti ini malah bisa mengarah ke hal-hal yang gak diinginkan Biasanya kalau tempat pacaran udah gelap Remang-remang akan cenderung lebih berani cowok-cowoknya Betul Yang dijaga itu bukan jam-jamnya Pak Tapi yang dijaga itu auratnya Itu Pak Itu dia Aduh seneng dapet dukungan Pak Jarwo Kalau orang sudah memakai aurat Dia tahu batasan waktunya Biasanya seperti itu Oh itu maksudnya Jadi sebenarnya auratnya dulu ditutup Biasanya waktunya udah Jangan jam 9 Jam 8 aja udah balik Biasanya ke sini ya Tapi sebentar aurat bukan yang disebelah sana Aurat kasih kan Itu aurat kasih kan Ini aurat Oh gak pake T Aurat Angkatan Udara Republik Angkatan Tentara Aurat Tidak Ya saya mau tanya sama Riko Gila menurut Riko Ya Saya Pak Iya Bapak ya pacar rumah Marah mulu Iya Kenal ini Pak Saya dari Nah ini Pak Saya dari Disingkatnya sih Ini Pak Tampan orangnya Sukanya malam satu suruh Pak Waduh Disingkat Torasudiro Pak Jadi kalau malam Saya seneng banget Pak Saya gak setuju Pak Apa yang dikatakan Bang Komeng Pak Eh siapa tadi itu Yang ngomong siapa Karwo Karwo Ini Koncita Concita Cabek 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 imbor Saya setuju aja dengan aturan rencana Pak Deddy ini Pak Kenapa Selain menjaga lebih berahlakul karimah mudah-mudahan Pak Ya kan bener kata Pak Deddy ini tadi Jangan cuman aurat yang jaga Kalau tau jamah ya Sebelum jam 8 misalnya udah pulang Iya Itu dia Yang kedua Bermanfaat buat yang dananya pas-pasan Pak Iya Kalau malam jajannya lama Pak Iya betul Banyak Kalau siang kan masih enak Pak Ada onde-onde Ongol-ongol Enak Pak Itu kayak Apa gulali Pak Murah meriah tapi akrab Iya Itu dia Pak Kalau malam dinner gitu kan Iya Saya merubah Mudah-mudahan nanti gak cuman buah karta Siapa tau nanti berkembang ke Jakarta Pak Wah yang dikemang kelabakan Pak Yang dikemang Ini ya Kalau anak emat amir Baik-baik Pak Oh iya dong Insya Allah Pak Insya Allah Amin 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 Iya Kemudian yang biasa nonton midnight Pak Di Jakarta kelabakan Pak Itu dia Belum lagi yang Yang di jembatan flyover Pasar Rebo Pak Itu nyampur Pak Yang mau lihat lampu sama cabai-cabaian Sama Pak Jadi kan ada syukur-syukur nanti bisa merambak Oh saya mah setuju Setuju Iya Aturan ini kan baru akan 1 Oktober Pak Iya Diberlakukannya di Purwakarta nih Pak Waktu itu memang ada kayak trial Pak Uji coba sebelumnya Gimana respon Supaya fokus gini ya Remaja sebenarnya tugasnya itu emang belajar Bukan pacaran Kalau misalnya pacaran Mengganggu fokusnya Nah ini yang diinginkan adalah Sebagai remaja itu Sudah dididik mempunyai rasa tanggung jawab Betul Pak interupsi Pak Ini kan masalahnya di peraturan disebut Yang pacaran Yang pacaran Tapi kan pacaran itu kan gak bisa dibuktiin ya Apakah mereka memang beneran pacaran Atau mereka bisa aja ngeles bilang Enggak saya cuma temenan Nah efisiensinya dimana berarti Kalau misalnya mungkin begini Kalau misalnya berdua-berduaan Itu bisa mengakibatkan Bahwa dia bisa dianggap Bahwa dia sedang berpacaran Padahal kan belum tentu Kalau nikah kan ada cincin kawin Tapi tetap ada celahnya lah Kalau nanti gak boleh berdua-duaan Pacaran berjamaah ribet juga Satu sekolah pacaran semua tuh malem-malem Malah gak belajar jatuhnya Ya justru kan kalau udah dikasih itu Justru kalau orang ini Gak bukannya pacaran Sebenarnya pacaran tuh dalam arti Apa ya sebenarnya Lebih mengenalkan diri Karena sebenarnya kalau di Sayang Saya diajarkan Walau saya pacaran Sebenarnya gak ada pacaran Harusnya sih ya Taruh aja Taruh aja Taruh aja udah Kayak percaya dengan apa yang di Apa Oleh orang-orang yang memang baik Yang menjodohkan kita Moga-moga yang seperti itu Iya Pak Betul Pak Kita akan kembali setelah yang satu ini I'm too hot Gonna pull the leaves in the fire I'm too hot Make the dragon water retire